Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kelahiran weton kemis legi Yang mana kemis neptunya delapan Legi neptu lima Jadi kemis legi hitungannya tiga belas Weton kemis legi masuk dalam peredaran angin dan petir Jodohnya sering meninggal Dia sering putus cinta Karena apa? Karena hatinya lekas panas atau boleh dibilang pemarah Kemis legi juga orangnya senang dibuji Namun hati-hati kemis legi Karena Anda mudah untuk ditipu Terutama uang Nah uang Anda biasanya dipinjam oleh kawan atau teman Ini gak dikembalikan Kemis legi juga banyak keberuntungan Selalu mendapat anugerah Banyak akal Dan kalau sudah menikah kelak Dia banyak anak Namun hati-hati kemis legi ini sering Di fitnah Selain itu kemis legi di bawah naungan Tunggak semi yang maknanya selalu Mempunyai rejeki Kaya raya Serta banyak harta Baik sahabat Jelajah supernatural dimanapun Anda berada Coba kita akan lihat aura Keberuntungan Meton kemis legi Saat usia kurang lebih 12 tahun Kehidupannya Sederhana Ada cahaya energi Auranya ini boleh terpancar Tapi Sifatnya kecil Jadi ini kehidupan yang sederhana Namun Semakin lama-semakin lama Aura itu bukan membesar Namun terus mengecil Hingga usia kurang lebih 19 tahun Kurang lebih 19 tahun ya 18 atau 19 tahun Waton kemis legi ini mendapat masalah yang cukup berat Karena auranya ini terlihat Gelap di usia 18-19 tahun ini Gelap dan sangat pekat Ini menunjukkan orang betul-betul mendapatkan masalah Semakin lama-semakin lama Beriring Bertambahnya usia Kemis legi ini berjuang Dan yang terjadi adalah di usia kurang lebih 25 tahun Disinilah kemis legi ini Di masa muda ini mendapatkan kejayaan Kesuksesan yang sangat Luar biasa Karena ini adalah kejayaan dan kesuksesan yang dimiliki oleh Waton Kemis legi Murah sandang Murah pangan Hartanya melimpah Jadi di usia muda ini kemis legi mampu untuk membeli apapun yang dia inginkan Karena memang cahayanya ini sangat besar dan sangat luar biasa di usia 24, 25, 26 Kemudian di usia 30 tahun Ada cobaan yang sangat berat menimpa Waton kemis legi Ini terlihat aura energinya gelap Hitam sangat pekat Jadi masalah ekonomi, masalah hubungan Hubungan keluarga, hubungan percintaan Ini ada masalah Sehingga mengakibatkan aura energinya betul-betul gelap Ini seret ekonominya juga Lalu Kalau di usia 30, 31, 32 ini energinya gelap Kemudian di usia 37 tahun mulai bangkit Jadi Masalah yang dihadapi kemis legi ini cukup panjang Untuk bisa terselesaikan Yaitu di usia 37, 38, 39 ini menjalani kehidupan yang normal, sederhana Ya Punya uang, habis Punya uang, habis begitu Kalau nabung terlihat berat di usia ini Dan kapan kesuksesan kemis legi ini bisa bangkit kembali Yaitu saat Waton kemis legi ini berusia kurang lebih 49 tahun Nah Di usia 49 atau 50 tahun inilah kemis legi betul-betul bisa memetik keberuntungan yang sangat luar biasa Auranya ini sangat-sangat terang-benderang Ini menunjukkan bahwasannya kemis legi ini sukses Kaya raya, berjaya, serta banyak harta Kesuksesan di usia 50 tahunan ini Menurun-menurun di usia 55 tahun Tadinya energinya ini sangat terang Ibaratnya lampu itu 100 Watt Ini menjadi 70 Watt Dan semakin lama terus menurun Di usia 55, 56, 57 ini Energi auranya terus menurun, menurun, menurun dan puncaknya Di usia 60 tahun ini terlihat gelap kulit Nah ini harus hati-hati kemis legi Karena di usia 60 itu adalah usia yang sudah tua Ini harus dipersiapkan secara finansial, secara keuangan Karena ini pasti menyangkut masalah kesehatan Jadi kemis legi harus lebih waspada, lebih hati-hati Yang penting dari jauh-jauh hari sudah saya kasih tahu Dan keuangan Anda harus di-maintain dengan benar Ya harus nabung karena di usia 60 tahun Cobaan akan datang menghampiri Anda Aura negatif ini sedang tertuju kepada weton kemis legi Jadi yang harus disiapkan adalah keuangannya Nah ini masalah yang dihadapi di usia 60 ini sangat panjang Jadi demikianlah weton kemis legi Semoga manfaat Akhiru salam Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Kamul Yaneng Jagat